Akibat hujan deras selama 12 jam, ratusan rumah warga terendam banjir sedalam 1 meter di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam jalan lintas timur Sumatera. Akibat hujan deras selama 12 jam, ratusan rumah di desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tukal Jaya, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, terendam banjir sedalam 1 meter. Banjir yang datang secara tiba-tiba ini membuat sebagian warga terpaksa mengungsi. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam jalan lintas timur Sumatera, Palembang, Jambi, hingga menyebabkan kemacetan panjang. Warga berusaha mengarahkan kendaraan yang melintas agar tidak terjebak ke dalam kubangan banjir. Kalau banjir sudah melewati jalan negara, menimbulkan kemacetan, tadi 1 meter, sekarang sudah surut, tinggal 30 cm. Mudah-mudian saya tatikan juga hujan, ini akan tidak menangis jalan negara lagi. Posisi sekarang, lalu lintas, bergantian, jadi tidak macet, bergantian. Di Kejamatan Tungkal Jaya, banjir juga merendam 6 desa lainnya. Jika curah hujan masih tinggi, dikhawatirkan banjir akan terus meluas. Dari Musi Banyu Asien, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.